Taiwan adalah salah satu tempat paling kontroversial di dunia, karena status politiknya belum sepenuhnya terselesaikan. Hai, kembali lagi bersama Sisi Dunia. Sebelumnya terima kasih sudah menonton channel kami, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik berbagai negara. Penerbangan dari Jakarta ke Taipei, ditempuh dalam waktu 5 jam 25 menit non-stop, dengan harga 5.450.000 rupiah. Satu dolar baru Taiwan setara dengan 491 rupiah. Gaji TKI di Taiwan sebagai asisten rumah tangga berkisar 17.000 hingga 20.000 NT atau sekitar 10 juta rupiah. Gaji perawat panti Jompo di Taiwan adalah sebesar 25.000 dolar Taiwan, atau kurang lebih 12,5 juta rupiah. Sedangkan gaji kerja di pabrik adalah sebesar 25.250 NT, atau sekitar 12.625.000 rupiah. Lewat program yang diluncurkan pada 30 April 2022 lalu, pekerja migran bisa bekerja lebih dari total masa kontrak 12 tahun di Taiwan. Dalam video ini kita akan mengetahui lebih banyak tentang Taiwan, seperti apa pulau itu, seperti apa tradisinya, seperti apa orang-orangnya, dan tempat-tempat yang harus Anda kunjungi. Taiwan telah menjadi pemimpin dalam teknologi dan elektronik karena berbagai alasan. Salah satu faktor utama adalah penekanan negara pada pendidikan dan penelitian, yang telah membantu mengembangkan tenaga kerja yang sangat terampil. Selain itu, Taiwan memiliki industri teknologi yang berkembang pesat, dengan banyak perusahaan besar yang berbasis di pulau tersebut. Perusahaan terbesar adalah perusahaan manufaktur semikonduktor Taiwan, atau TSMC. Selain itu ada juga Foxconn, Asus, Acer, atau HTC. Kehidupan di Taiwan sangat menyenangkan, dengan aneka budayanya yang unik, makanannya yang lesat, dan pemandangan alam yang indah. Negara ini terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, dan ekonomi yang kuat, serta memberikan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang berkembang dengan baik, dan dianggap sebagai salah satu negara teraman di dunia. Di Taiwan semua pria berbadan sehat dan berusia 18 tahun, harus mengikuti wajib militer, dan bertugas selama 12 bulan. Taiwan memiliki kemampuan teknis untuk membangun senjata nuklir, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkannya, meskipun pernah memiliki program nuklir di masa lalu. Pendidikan sangat dihargai di Taiwan, sistem pendidikan didasarkan pada sistem pendidikan di Jepang dan Amerika, dan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Taiwan juga dikenal dengan tingkat melek huruf terbanyak, dan memiliki prestasi akademik yang tinggi, dan universitas-universitasnya sangat terkenal di dunia internasional. Taiwan memiliki iklim sedang hampir sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 22 derajat celcius, dan suhu minimum rata-rata berkisar antara 12 dan 17 derajat celcius. 98 persen orang Taiwan adalah keturunan suku Han. Tiga jenis bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Hokkien, dan Hakka. Taiwan punya sejarah panjang dan kompleks yang dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk masyarakat, adat, penjajahan, dan pengaruh asing. Pulau ini telah dihuni selama ribuan tahun oleh masyarakat Austronesia, dan merupakan rumah bagi beberapa suku asli. Pada abad ke-16 dan ke-17, Taiwan dijajah oleh Belanda dan Spanyol, kemudian dijajah oleh dinasti Ming dan Qing Tiongkok. Pada tahun 1895, Taiwan dijajah oleh Jepang sampai akhir Perang Dunia Kedua. Setelah Jepang menyerah, Taiwan diserahkan ke Eroche, dan sejak saat itu berada di bawah kendali pemerintah nasionalis Tiongkok. Taiwan memiliki toko serba ada terbanyak di Asia, dan mungkin di seluruh dunia, ada lebih dari 9.200 minimarket, di area seluas 35.980 km persegi, dengan populasi lebih dari 23 juta orang, artinya satu toko untuk setiap 2.500 orang. Festival Lentera adalah acara tahunan yang berlangsung di Taiwan selama tahun baru Imlek. Terkenal dengan pajangan lampion yang berwarna-warni, yang berbentuk binatang, tumbuhan, atau benda lainnya. Lentera ini biasanya terbuat dari kertas, sutra, atau bahan lainnya, dan dinyalakan dengan lilin atau lampu listrik. Festival Kue Bulan, dikenal juga sebagai festival pertengahan musim gugur, yang dirayakan di Taiwan dan negara di Asia Timur. Perayaan ini adalah waktu bagi keluarga dan teman untuk berkumpul, dan bersyukur atas panen musim ini. Beberapa legenda menyebutkan, bahwa Kue Bulan berasal dari dinasti Ming, yang dikaitkan dengan pemberontakan heroik Juyuan Zhang, yang memimpin para petani Han melawan pemerintah Mongol. Namun sebenarnya, Kue Bulan telah ada tercatat dalam sejarah paling awal pada zaman dinasti Song. Dari sini dapat dipastikan bahwa Kue Bulan telah populer, dan telah dikenal jauh sebelum dinasti Ming berdiri. Masyarakat Tionghoa di Taiwan biasanya melakukan sembahyang kubur untuk leluhur, pada saat perayaan Cheng Beng. Namun mereka juga melakukan upacara sembahyang untuk seluruh arwah, pada tanggal 15 bulan 7 penanggalan Tionghoa. Diakini bahwa selama bulan itu gerbang neraka terbuka, dan hantu berkeliaran di bumi. Untuk menenangkan hantu, mereka memberikan makanan, uang, serta memberikan persembahan lainnya, dan menghindari melakukan apapun yang dapat menyinggung hantu-hantu yang berkeliaran itu. Tahun Baru Imlek adalah salah satu hari libur nasional terpenting yang dirayakan di Taiwan. Merupakan kebiasaan bagi orang Taiwan untuk pulang ke kampung halaman mereka, dan menurut tradisi mereka diharapkan untuk melunasi hutang, agar dapat memperoleh hidup yang lebih baik. Adat istiadat orang Taiwan sangat beragam, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk warisan budaya asli, budaya Tionghoa, dan pengaruh kebudayaan lainnya. Di Taiwan adalah penting untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, hal itu biasanya dilakukan melalui gerak tubuh seperti membungkuk, atau menggunakan bahasa yang sopan. Pemberian hadiah adalah bagian penting dari interaksi sosial dan bisnis. Mereka sering memberikan hadiah untuk menunjukkan penghargaan, atau untuk membangun hubungan. Adalah umum bagi orang Taiwan untuk berbagi makanan dengan teman dan tetangga. Saat makan hindari menggunakan sumpit untuk menunjuk, dan jangan mengeluarkan suara saat mengunyah makanan. Memberitip tidak umum dilakukan di Taiwan, baik di restoran atau tempat layanan lainnya. Agama yang dominan di Taiwan adalah campuran antara buddhisme, taoisme, dan kepercayaan rakyat Tiongkok yang mencakup kultus masu dan wangye. Kepercayaan ini dianut oleh 93 persen penduduk Taiwan, sedangkan agama Kristen sebesar 4,5 persen, dan agama lainnya sebesar 2,5 persen. Ibu kota Taiwan adalah Taipei, yang terletak di bagian utara, dengan sekitar 2,5 juta penduduk. Kota ini adalah pusat budaya, politik, industri, dan pendidikan terbesar di negara ini, tetapi bukan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Taiwan. Kota terpadat di Taiwan adalah New Taipei, dihuni sekitar 4 juta penduduk. Kota terpadat kedua adalah Taichung, ketiga Kaohsiung, dan terakhir adalah ibu kota Taipei. Di Taipei Anda dapat mengunjungi gedung pencakar langit berbentuk batang bambu. Di sini Anda dapat menikmati pemandangan kota Taipei, dan untuk menuju ke puncak tertingginya yaitu lantai 89, Anda dapat menaiki lift tercepat di dunia. Taiwan memiliki 9 taman nasional, salah satunya adalah Taman Nasional Yushan, yang paling terpencil di Taiwan. Gunung Yushan, memiliki ketinggian 3.952 meter, yang membuatnya hampir setinggi Gunung Fuji. Pendakian memakan waktu 2 hari, dan di taman ini Anda dapat mengamati aneka flora dan fauna dalam jumlah besar. Taman lainnya adalah Taman Nasional Taroko, taman ini terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan dan fitur geologisnya yang unik. Terletak di sebelah timur pulau dan dinamai Ngarai Taroko, Ngarai ini panjangnya 19 km, yang dibentuk oleh Sungai Liwu. Ngarai ini terkenal dengan tebing marmernya yang menjulang tinggi, jurang yang dalam, dan perairan biru kehijauan. Taman ini adalah rumah bagi beragam flora dan fauna, termasuk spesies burung dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Tempat ini juga merupakan tujuan populer bagi pejalan kaki dan pecinta alam. Ada lusinan kuil dan pusat spiritual Taoisme, Buddha, dan Konghucu di Taiwan. Kuil Buddha Evo Guangshan, adalah kompleks agama, pendidikan dan budaya yang sangat besar, dengan kuil, istana, seni, dan delapan pagoda yang mewakili ide yang berbeda. Kuil lainnya adalah suaka mata air abadi, yang terletak di Taman Nasional Taroko, dengan pemandangan pegunungan dan air terjun yang indah. Selain kuil itu, ada juga kuil Tao Zinan, yang berada dekat Taipei, terletak di kawasan hutan. Kota Tainan terletak di barat daya Taiwan, adalah kota tertua di pulau itu, dan merupakan ibu kota negara selama dinasti Qing. Tempat ini terkenal akan sejarah dan warisan budayanya yang kaya, dan merupakan rumah bagi banyak monumen dan kuil bersejarah. Kota ini juga terkenal dengan makanannya yang lezat, dan sering disebut sebagai ibu kota makanan Taiwan. Pulau Anggrek adalah rumah dari suku asli paling terpencil, keterpencilan pulau turut andil dalam pelestarian tradisi leluhur. Hingga saat ini dalam rangkaian praktik Tao, yang hanya menangkap jenis ikan tertentu saja, seperti ikan terbang. Dan mereka hanya melakukannya pada waktu tertentu dalam setahun, untuk melestarikan populasi hewan tersebut. Hingga adalah pusat penjualan keramik Taiwan, di sini ada lebih dari 800 toko keramik. Di tempat ini Anda bisa membeli perangkat teh yang indah, dan karya seni yang unik. Lui adalah kota pedesaan yang terkenal dengan Festival Balon Udara Taitung, yang diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Dalam festival ini, Anda dapat melihat puluhan balon udara, dengan berbagai bentuk dan karakter yang lucu. Prosesi keagamaan terbesar Taiwan adalah ziarah Matsu, yang berlangsung lebih dari 10 hari, dan menempuh jarak sekitar 300 km. Tujuan perayaan ini adalah untuk menghormati Matsu, Dewi Laut, dan puncak hari ulang tahun Dewi tersebut, adalah tanggal 23 bulan lunar ketiga, yang biasanya jatuh pada bulan April. Danau Matahari dan Bulan adalah danau air terbesar di Taiwan, danau ini sangat populer untuk piknik dan tamasha singkat. Di sini Anda juga dapat menaiki kereta gantung yang menuju ke desa budaya Aborigin Formosa. Masakan Taiwan dipengaruhi oleh masakan haka, barat dan masakan Jepang. Di sini Anda dapat menemui berbagai masakan dari daging babi, ikan dan ayam. Taiwan adalah surga mata air panas, memiliki salah satu mata air panas terbesar di dunia. Di sini Anda bisa berwisata ke mata air panas, mengunjungi tempat pemadian pada era Jepang, dan menginap di kamar mewah. Ikan bandeng adalah ikan yang paling digemari di Taiwan, karena dagingnya yang lembut, dan harganya yang murah. Daging sapi langka di Taiwan, karena pemotongan sapi secara tradisional dihindari, sebab sapi diperlukan untuk pertanian. Dikarenakan pengaruh agama Buddha, di Taiwan Anda dapat dengan mudah menemukan restoran vegetarian. Pada abad ke-21 telah terjadi peningkatan vegetarisme karena alasan non-agama, terutama di kalangan anak muda Taiwan, mereka peduli terhadap hewan dan kelestarian lingkungan. Hal ini menyebabkan Taiwan menjadi pemimpin dalam produksi daging nabati, yang diekspor ke pasar Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Di pasar malam, Anda dapat dengan mudah menemukan pedagang kaki lima, yang menjual berbagai macam makanan seperti roti goreng dan roti kukus yang diisi dengan daging, dan berbagai jenis makanan lainnya. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan jika bepergian ke Taiwan, yaitu jangan biarkan sumpit tertancap tegak di dalam makanan, karena hal ini dapat dianggap sebagai tanda kematian, dan membawa sial. Jangan membuang ingus di depan umum, hal ini dianggap tidak sopan, jangan memotret orang tanpa izin. Jangan membuang sampah sembarangan, pastikan Anda membuangnya dengan benar. Sudahkah Anda mengunjungi negara yang indah ini? Apa yang Anda ketahui? Berikan komentar Anda agar orang lain dapat lebih mengenal Taiwan. Demikianlah beberapa kebiasaan, adat istiadat orang Taiwan yang unik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang merencanakan liburan ke negara ini. Mari kita diskusi bersama di kolom komentar, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, dan jika kalian menyukai video kami jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!